Anda masih di Buletin Anyu sepagi, pemirsa sebuah gerai ATM di Jember dirusak pemuda yang mengalami gangguan jiwa menggunakan palu. Pengerusakan ATM tersebut terekam CCTV. Seorang pemuda merusak gerai ATM di kecamatan Umbul, Sari, Jember menggunakan martil. Aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Pengerusakan dilakukan pelaku pada Rabu sore, namun baru diketahui warga dan petugas bank pada Kamis pagi, usai menerima laporan dari nasabah bank yang tak bisa mengambil uang di ATM lantaran rusak dan kacanya pecah. Beruntung kotak uang di ATM tersebut tidak rusak sehingga seluruh uang dipastikan utuh. Warga yang mengetahui peristiwa ini kemudian melapor ke polisi. Polisi mengamankan pelaku ke kantor Polsek Umbul, Sari, saat akan kembali melakukan pengrusakan di beberapa bangunan kawasan kecamatan Umbul, Sari. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kini diamankan di ruang khusus. Sementara, sementara dugaan setelah dilakukan pemeriksaan sama kandit saya, kandit tersegur, yaitu mengalami gangguan jiwa. Polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku untuk menentukan langkah hukum atau medis selanjutnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, ANYUS melaporkan.